Pertugas dari Satuan Lalu Lintas Kores Taba Semarang berkeliling di beberapa titik di Kota Semarang mengelar operasi Patuh Candi 2021. Di antaranya di kawasan Simpang 5 dan Bundaran Air Mancur, Jalan Pahlawan. Operasi Patuh Candi yang dilakukan bukan operasi penegakan disiplin lalu lintas atau penindakan pelanggaran protokol kesehatan, namun pembagian bingkisan beras dan masker kepada warga. Di dua tempat ini, pembagian bingkisan dikhususkan kepada warga kurang mampu, seperti tukang becak dan penyapu jalan. Sementara di depan pos lalu lintas Simpang 5, sasarannya adalah pengendara sepeda motor dan ojek online. Warga mengaku semula kaget dengan operasi tersebut. Mereka mengira polisi sedang melakukan operasi lalu lintas. Tidak sih, kalau kita lengkap, ngapain takut? Kalau kita lengkap surat-surat, keamanan helm, surat-surat SIM, dan STNK, ngapain kita takut? Tapi dengan cara sempatnya ini juga? Bagus sih, maksudnya jangan, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini, ini bisa terbantukan. Kasat Lantas, Poresta Besemarang, AKBP Sigit mengatakan, operasi patuh candi lebih dititik beratkan kepada edukasi agar tetap menjaga protokol kesehatan di samping kegiatan sosial. Saya menyampaikan bahwa operasi patuh candi 2021 ini kita hiasi dengan bagaimana pemberian baksos, masker, edukasi, vaksinasi, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya kepada masyarakat. Dan yang terakhir, saya menghimbau kepada masyarakat, biarpun masyarakat mungkin tidak ada yang penilangan kita hanya edukasi, tapi saya mohon tetap utamakan protokol kesehatan. Sambil membagikan bingkisan dan masker, petugas juga mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!